Pemirsa penemuan jasad pelajar berseragam pramuka di saluran selokan kawasan Pemembek Kabupaten Bandung Jumat pekan lalu menemui titik terang. Korban merupakan korban pembunuhan oleh pedagang cilor yang sakit hati atas pembicaraan korban mirisnya. Tersangka dan korban merupakan teman yang sudah saling mengenal sejak 4 tahun terakhir. Tersangka berinisial PH pemuda berusia 26 tahun warga Majalengka hanya bisa meringis kesakitan saat petugas dari Satras Krimpolresta Bandung membopongnya ke halaman gedung utama untuk dihadirkan dalam kegiatan press release. PH terpaksa dihadiahi timah panas petugas lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap dikontrakannya atas sangkaan kasus pembunuhan yang dilakukan olehnya beberapa waktu lalu. Pemuda yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang makanan cilor ini disangka melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pelajar kelas 11 berinisial RR dan membuangnya di selokan kecil di kawasan Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeg pada hari Jumat 12 Januari 2024 lalu pukul 2 dini hari. Jenazah korban yang masih mengenakan seragam pramuka lengkap dengan tas berisi buku dan kotak makan baru ditemukan oleh warga sepekan kemudian. Tepatnya hari Jumat petang dan sudah dalam kondisi membusuk serta kepalanya sudah menjadi tengkorak di saluran selokan Desa Bojong Kunci. Menurut pengakuan tersangka PH sejak sepekan terakhir sebelum dieksekusi olehnya, korban selalu bolos sekolah dan berdiam di rumah tersangka. Motif tersangka menghabisi nyawa korban karena sakit hati akibat perkataan korban yang mengarah kepada pelecehan terhadap ibu tersangka yang sudah meninggal dunia. Kan dia habis main HP tuh, dari pagi sampai jam 90-an, terus HP-nya OP, terus HP saya kebetulan berbeda, sama dia memang minjem HP-nya, makanya mendiriknya tanya, mau kasih HP, ya silahkan. HP saya ditabut, terus nyalakan, sama dia dihituin, dinyalain, terus melihat foto sama saya, terus dia bilang, memang ini katanya ibu-ibunya cantik, kayaknya enak buat ditubuhi, tapi bahasa bunda, ya. Dan dari situ saya kalap, saya gak terima mamah saya dihituin, sama rumah mamah saya, ya saya langsung nge-fitting dia, muntah dihitu, ya dari belakang, gitu. Dari situ udah gak tau saya gimana lagi, terus udah, saya nge-fitting itu sekitar 5-10 menit, terus sudah lemas, saya, ini ya kan, duduk di samping kanannya, terus saya kukulin, gitu, sampai emosi saya masih kesel. Tersangka yang kalap kemudian menceki korban dari bagian belakang sekitar 5 menit hingga korban terkulai lemas. Tak berhenti di situ, tersangka yang masih kesel kemudian memukuli dan menginjak tubuh korban yang sudah tergeletak di lantai. Mengetahui korban meninggal dunia, tersangka mendiamkan jasad korban di kamarnya selama kurang lebih 17 jam dengan hanya ditutupi oleh selimut saja. Akhirnya pada Jumat 12 Januari 2024, dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat, jasad korban dibawa menggunakan sepeda motor dan dibuang ke saluran selokan tempat ditemukannya korban Jumat lalu. Waktu kurang dari 12 jam, di mana jenazah korban itu baru diketahui pada tanggal 20 Januari, tepatnya hari Sabtu, pukul 16.30. Ya, berawal dari warga masyarakat yang mencium aroma tidak enak, kemudian diketahui bahwa itu adalah jasad manusia. Kemudian dilaporkan kepada POSEC dan PORES juga backup, kita lakukan penyelidikan. Ternyata, itu jenazahnya sudah kurang lebih 7 hari. 7 hari dilihat dari pada historical rewired doctor. Kemudian setelah mengetahui identitas daripada korban, langsung dilakukan penyelidikan. Dan diketahui jenazahnya itu tanggal 20 jam 16.30, bisa terungkapnya pada tanggal 21 jam 3 pagi. Sehingga tidak sampai 12 jam kita bisa tangkap pelakunya. Setelah pelakunya bisa ditangkap, kami dalam imotifnya adalah tersangka ini sakit hati atas perkataan korban. Ketika korban melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangkaan. Akibat perbuatannya tersangka, PH kini harus mendekam di balik jeruji besi MAPO, Resta, Bandung. Atas sangkaan melanggar pasar berlapis yakni 338 KUHP tentang pembunuhan, 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Selain menangkap pelaku PH, polisi pun mengamankan satu orang lainnya berinisial AA, yang merupakan penadah telpon genggam milik korban yang dijual oleh tersangka.